halo semua jumpa lagi dengan ati ini lontongnya gemoy ya ini saya siapkan berasnya satu setengah cup ya temen-temen lalu saya rendam selama satu jam terus ditiris cuci bersih tiriskan bar kita bungkus-bungkus cara isinya setengah dari plastik ya temen-temen berasnya lalu nanti kalau sudah terisi semua kita tutup hei saya enggak punya alatnya jadi saya pakai lilin ya temen-temen untuk penutupnya setelah itu baru deh kita tusuk-tusuk pakai tusuk gigi kau udah selesai semua baru deh saya kukus selama 30 menit ya atau sampai masak temen-temen ini oper ayamnya ya nah ini temen-temen ya ayam tiga paha ya harganya meong 129 NT ya awalnya sih 159 tinggal 129 ya ini saya pakai santeng karah saya pakai bumbu racik opor ini ada reiko ayam saya rebus dulu ayamnya ya sampai mendidih airnya dibuang baru rebus lagi ayamnya masukkan bumbu racik saya pakai racik instan ya temen-temen atau bisa diracik sendiri ya kalau saya cukup ini aja sudah nggak ribet ya dan sampai atas dan sampai aram tan trerut dan sampai atas tambahkan satu bungkus santan kara dua 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 tambah garam secukupnya satu bungkus roiko ayam jangan lupa tes rasa saya nyasip mantap masak-masak sendiri disanjung-sanjung sendiri ya teman-teman ini lodahnya ya saya hari ini mau sayur lodah ya teman-teman ada tempe kacang panjang isinya berapa ini isinya 6.35 mt ya teman-teman ini ada tahu ini hati dan jantung ayam ya ada gori ya atau nangka muda ya nah ini ada bumbunya ini ada sayur lodah yang instan cuma nanti saya tambahin ya ini santan kara ini saya pakai cabai bawang merah bawang putih dan satu tomat ya ini sayur lodahnya ya kacang panjang gori ini saya masukkan ya buang airnya lalu masukkan bumbunya ya daun salam lengkuas tahu pokoknya cemplung-cemplung semua ya teman-teman jantung hati ayam dan amplai yang sudah saya rebus tadi masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ya lalu masukkan bumbu instan ya biar rasanya tambah maknyus masukkan santan karanya lalu masak sampai mendidih ya teman-teman sudah mendidih masak jangan lupa tes rasa ya saya siapkan lontongnya ya sudah saya potong secukupnya ya oke teman-teman sambil saya siap sajikan terima kasih ya sudah nonton sampai selesai sudah teman-teman atik masak selesai semoga bermanfaat dan salam buat keluarga semua ya minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin jangan lupa satu lagi komen like share dan subscribe subscribe ya thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye